Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Raffi dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battlethorpe dihaven ini dan tanpa banyak masa basi lagi ya, kita langsung cek this out aja session ke 23 nya di episode sebelumnya Dong Yan memiliki sebuah rencana untuk keluar dari lubang teleportasi ini dan sebenarnya ini sedikit meragukan sih namun saat ini memang Dong Yan sedang memimpin arah laju kapal interpin ini dan lubang teleportasi ini seperti terowongan atau yang sangat berliuk-liuk tentu saja ini sangat sulit untuk dilewati lubang teleportasi ini sebentar lagi juga akan runtuh kita semua harus segera pergi dari sini, ucap dari Dong Yan kemudian, cahaya biru yang keluar dari mata Dong Yan langsung menembus udara dan merobek lubang teleportasi itu kita harus segera keluar dari sini, inilah satu-satunya kesempatan kita ucap dari Dong Yan kembali mendengar itu, Ding Yue pun lalu menganggung dan pada saat berikutnya, Ding Yue mengandalkan kapal interpin untuk bergegas keluar dari lubang teleportasi itu saat mereka keluar dari lubang teleportasi segala sesuatu di sekitarannya segera melambat dan kapal interpin pun perlahan-lahan berhenti bergerak pada saat ini ada lautan poid yang sangat luas di sekitarannya dan lautan poid ini benar-benar kosong semuanya tampak sunyi di sini saat melihat lautan poid yang sunyi ini sepertinya tim Xiaoyan telah lolos dari pengejaran istana surgawi tetapi Xiaoyan masih sangat berhati-hati kali ini bagaimanapun, banyak sekali kapal istana surgawi yang mengejar mereka sebelumnya jika 10 raja roh ini pergi untuk mengejar mereka Xiaoyan pasti tidak akan lolos kemudian, Ding Yue segera memeriksa kompasnya dan menentukan posisi mereka saat ini bagaimana? seberapa jauh alam dewa kuno dari sini? tanya dari Xiaoyan kepada Leibo ya mungkin masih membutuhkan waktu sekitar 10 tahun lagi untuk kita tiba di sana jawab dari Leibo apakah kita masih bisa bertahan dalam waktu 10 tahun ini? ya semoga saja kita bisa bertahan ucap dari Xiaoyan kapal interpin ini terus menuju ke arah alam dewa kuno setelah setengah bulan perjalanan jejak kapal interpin pun lalu terungkap lagi karena kapal istana surgawi begitu banyak tersebar di seluruh alam non-link point ini maka kapal interpin pun pasti bisa ditemukan pengejaran pun dimulai lagi beberapa bulan kemudian sudah banyak kapal dari istana surgawi yang mengejar di belakang kapal interpin seperti sebelumnya tim Xiaoyan juga menemukan pulau singularitasnya lagi dan meledakannya lagi untuk menghindari pengejaran lalu lubang teleportasi pun muncul di sana tetapi kejadian ini terus berulang lagi dan lagi tidak akan ada hasil jika terus seperti ini ucap dari Xiaoyan ini sudah lubang teleportasi singularitas ketiga yang telah mereka lalui tetapi setelah keluar dari beberapa lubang teleportasi dan pengejaran pun dimulai lagi meskipun kita berputar di tempat yang sama kita harus mencoba untuk menunda waktu sebanyak mungkin dan permaisuri pasti akan segera datang untuk membantu kita ucap dari Lei Bo tunggu dulu Raja Tian Zheng juga pasti akan datang untuk membantu kita jadi kita memang harus menunda waktu saja sampai mereka datang ucap dari Xiaoyan mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk sebenarnya kapal istana surgawi di belakang mereka memang hanya lebih unggul jumlahnya saja tetapi mereka sendiri tidak mampu memberikan pukulan fatal kepada tim Xiaoyan apalagi mengejar kapal interpid ini beberapa bulan pun telah berlalu lagi dan pengejaran pun telah berlangsung selama satu tahun ini tim Xiaoyan pun akhirnya menemukan pulau singularitas gambarnya dengan pengalaman sebelumnya meledakan pulau ini pun bisa dilakukan dengan lebih cepat dan hanya butuh waktu satu hari saja untuk meledakannya namun tepat setelah mereka tiba di pulau singularitas berikutnya semua orang mengkerutkan keningnya karena di atas pulau singularitas ini sudah ada kapal besar dari istana surgawi di sana dari kejauhan semua orang dapat melihat bahwa di atas dek kapal istana surgawi ini ada sosok yang mereka kenali dia adalah salah satu sosok dari 10 Raja Roh yang dipanggil oleh Wan Hai yaitu Raja Roh Han Mo hanya saja kali ini sedikit berbeda karena bukan hanya serpian jiwanya saja yang datang tetapi tubuh aslinya pun muncul di hadapan mereka dan itu memang benar-benar tubuh asli atau Han Mo itu sendiri kekuatan yang kuat yang belum pernah dilihat oleh tim Xiaoyan atau rasakan sebelumnya langsung menyebar dari tubuh Han Mo itu dia menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya matanya penuh dengan ketidakpedulian dan ada niat membunuh yang sangat kuat terpancar dari matanya reinkarnasi Supreme reinkarnasi Pluto adalah ayah dan anak sekarang mereka akan mati bersama disini ucap dari Han Mo Xiaoyan dan yang lainnya pun langsung mengeluarkan ekspresi muramnya mereka tidak menyangka bahwa tubuh asli Han Mo akan muncul di hadapan mereka dengan begitu cepat seperti ini Xiaoyan pun perlahan lalu melonggarkan segel perban di tubuhnya lagi dan dia sudah siap untuk bertarung sampai mati sekarang pada saat ini Xiaoyan lalu memegang telapak tangan Xiaoyue Li karena Raja Tianjang meminta Xiaoyue Li ini untuk melepaskan segelnya 100 tahun sekali saja dan itu lah yang bisa dilakukan oleh Xiaoyue Li saat ini Xiaoyan yakin itu pasti ada alasannya tubuh Xiaoyue Li telah disegel dengan kekuatan yang sangat kuat saat ini Xiaoyue Li belum bisa mencapai titik untuk bisa mengendalikan kekuatan itu Xiaoyue Li biarkan ayah saja yang menghadapinya ucap dari Xiaoyan pada saat yang sama klon leluhur iblis imortal juga muncul di samping Xiaoyan pada saat ini ribuan kapal istana surgawi yang mengejar mereka pun telah tiba dan mereka mengepung Xiaoyan dan beserta kelompoknya hidup Raja Rohanmo, hidup Raja Rohanmo, hidup Raja Rohanmo teriakan dari pasukan istana surgawi Xiaoyan pun bisa melihat betapa menakutkannya dominasi istana surgawi ini di non-link point Hanmo lalu melangkah maju lalu dia melayang di atas kapal interpin sejauh yang aku tahu Supreme memang telah berenkarnasi sebanyak 8 kali dan kamu pasti adalah reenkarnasinya yang ke-9 jika tebakanku benar maka kamu adalah reenkarnasinya terakhir jika kamu mati maka tidak akan ada lagi reenkarnasinya Supreme dan warisan Supreme akan benar-benar menghilang dari dunia ini ucap dari Hanmo hah ternyata kamu ini sedikit cerdas ya dan itu memang benar tetapi aku tidak berpikir kamu akan bisa membunuhku ucap dari Xiaoyan haha sebentar lagi kamu akan bertekuk lutut di hadapanku jawab dari Hanmo tekanan yang tidak terlihat langsung menghancurkan perisai kapal interpin dalam sekejap kayaknya benar-benar mati ini Xiaoyan kali ini ya dan tekanan itu langsung mengalir ke semua orang tetapi pada saat ini ada sosok yang muncul di belakang Xiaoyan dan sosok itu adalah klon dewa jahat kekuatan tekanan dari klon dewa asli ini eh klon dewa jahat sorry 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 klon dewa asli maksudnya ya kekuatan dari klon dewa asli ini segera menyelimuti semua orang dan menghapuskan tekanan Hanmo haha seseorang petarung immortal ya jadi dia adalah modal kesombonganmu selama ini aku sarankan kepadamu lebih baik kamu tidak perlu repot-repot berjuang seperti itu hari ini aku akan memberimu pilihan ikut aku ke istana surgawi bersama dengan reinkarnasi Pluto itu dan kamu aku bisa mengampuni teman-temanmu aku tidak perlu menghabiskan banyak energi disini ucap dari Hanmo Xiaoyan pun segera melangkah maju mendengar kata-kata itu jika kamu ingin membawa ayahku kamu juga harus menghadapiku terlebih dahulu ucap dari Xiaoyan hari ini berbeda dari masa lalu kamu hanyalah reinkarnasi Pluto apakah kamu masih berpikir bahwa kamu akan bisa menjadi lawanku saat ini ucap dari Hanmo Raja Tianzang pernah berkata kepadaku bahwa kamu dan yang lainnya pasti akan hancur oleh Junsang jadi mana mungkin kalian bisa mengalahkan kami sekarang ucap dari Xiaoyan Hanmo segera melambaikan lengahnya dan gelombang kejut yang kuat yang tidak tertandingi pulangku meledak dan menderu ke arah Xiaoyueli ketika Xiaoyan melihat ini klon dewa asli pun langsung menyapu dan meninju serangan itu sebelum dampaknya mencapai kapal literpit aku ingat dia adalah klon dewa asli yang telah menghancurkan dunia yang luas tampaknya dia adalah satu-satunya garis keturunan dari dewa asli yang masih bertahan bergabunglah denganku di istana surgawi dan aku bisa memberikan semuanya yang kamu inginkan ucap dari Hanmo hei bodoh dia itu adalah klonku mengapa kamu ingin mengajaknya bergabung denganmu hah dasar idiot ucap dari klon dewa asli dengan nada Xiaoyan ya nadanya emang benar-benar Xiaoyan mendengar itu Hanmo tiba-tiba terkejut tunggu dulu bukankah Supreme tidak pernah memiliki klon ucap dari Hanmo Supreme memang tidak memiliki klon sebelumnya tetapi sekarang aku bisa memilikinya bagaimana hah 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 ucap dari klon dewa asli itu dewa asli memang sangat kuat sayang sekali kekuatan klon dewa asli yang kamu miliki hanya tahap dari immortality saja di mataku itu masih kekuatan yang sangat lemah bagiku jawab dari Hanmo kemudian dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya sumber gas yang agung pun terus meledak seolah-olah itu tidak ada habisnya lalu klon dewa asli pun mengepalkan tinjunya dan dia mengeluarkan kekuatan fisik yang terkuatnya kali ini dan ingin langsung menuju Hanmo semoga saja pertarungan kali ini tidak akan lama wuss buaaar dua serangan itu pun bertabrakan dengan sangat sengit tetapi serangan Hanmo langsung dapat dihancurkan dengan kekuatan pukulan dari klon dewa asli klon dewa asli ini benar-benar terpental jauh ke belakang karena pukulan Hanmo ini bahkan jauh lebih kuat daripada Jintang Wei klon dewa asli pun terpental hingga ratusan kaki ke belakang dan seteguk darah pun menyembur keluar dari mulutnya padahal saat bertarung dengan Jintang Wei klon dewa asli ini tidak langsung ambruk hanya dengan satu kali pukulan seperti ini dan kali ini klon dewa asli ini ambruk ya sekali pukul oleh Hanmo langsung ambruk ini cukup untuk membuktikan bahwa Hanmo memang tidak berbohong bahwa kekuatan klon dewa asli ini masih terlalu lemah bagi Hanmo saat ini lu paham si Yoyen kayaknya lu bakalan tamat nih disini sepertinya mudah sekali untuk memusnahkanmu aku rasa ini adalah senjata terkuatmu bukan? tetapi sayangnya ini sama sekali tidak akan bisa mengimbangiku campkan itu ucap dari Hanmo sekarang dia lalu mengangkat tangannya lagi dan dia akan langsung memukul klon dewa asli namun sosok itu lalu segera menyapu ke arah si Yoyen karena jika klon dewa asli ini dihancurkan maka mereka pasti tidak akan bisa untuk melarikan diri dari sini si Yoyen langsung menggertakan giginya dan kemudian si Yoyen dan klon leluhur iblis immortal pun melesat bersama-sama teknik terbentuknya kehidupan teriak dari si Yoyen si Yoyen dan klon leluhur iblis immortal dan klon dewa asli langsung bersatu tiga nih bersatu ya tiga sosok langsung bersatu kemudian tiga jenis heart plan pun langsung melonjak keluar dari tubuh si Yoyen dan pada saat yang sama kekuatan Su Tianlei pun langsung tersebar di seluruh tubuhnya udah tiga sosok bergabung tiga heart plan ditambah Su Tianlei luar biasa sekali klon dewa asli memang tidak memiliki sumber gas tetapi pada saat tubuhnya bersatu dengan tubuh asli si Yoyen dan juga klon leluhur iblis immortal kekuatan serangan yang menjadi sangat ladas ya dan sepertinya ini adalah kekuatan terkuat yang bisa dilontarkan oleh si Yoyen saat ini tujuh tinju pembunuh dewa teriak dari si Yoyen si Yoyen lalu mencampurkan kekuatan lautan petirnya kekuatan heart plan kekuatan jiwa kekuatan sumber gas kekuatan kolam liuyu kekuatan lengan peledak dan kekuatan Su Tianlei menjadi satu semua teknik kekuatan si Yoyen dikumpulkan dalam tinju ini ini adalah teknik pembentukan kehidupan milik si Zun bukan ucep dari Hanmo buar ini kalau serangan ini si Yoyen Hanmo gak kalah mati nih udah si Yoyen mati nih ya tujuh kekuatan di atas kepalan tangan bercampur menjadi satu dan meledak setelah serangan itu bertabrakan kedua kekuatan itu pun meledak buar saat ini si Yoyen memang terpental jauh ke belakang tetapi dia juga berhasil memblokir serangan Hanmo ini namun si Yoyen tahu betul bahwa serangan yang dilakukan oleh Hanmo sekarang hanyalah pukulan biasa milik Hanmo sementara itu si Yoyen udah mengeluarkan seluruh kekuatannya jadi Hanmo menyerang dengan begitu serius kali ini si Yoyen tidak akan mungkin bisa menahan serangan Hanmo yang sekarang nih kalau dia melakukan serangan yang serius bahkan jika si Yoyen menggunakan teknik pembentukan kehidupan lagi sekali lagi tetap itu tidak akan berhasil menarik tampaknya kamu adalah reinkarnasi supreme tetapi kamu juga memperoleh warisan dari kekuatan dewa jahat tetapi sayangat disayangkan meskipun demikian kamu masih terlalu lemah sekarang ini memang kelemahan dari seseorang reinkarnasi bahkan jika kamu memiliki warisan yang terkuat pun tidak akan ada kesempatan dan waktu bagimu untuk bisa menumbuhkan kekuatanmu lagi sampai puncaknya hahaha ucap dari Hanmo begitu dia selesai berbicara sosoknya langsung hilang dan kecepatan yang sangat cepat sehingga Si Yoyen tidak bisa melihatnya dia pun langsung menghampiri Si Yoyen dan memukul Si Yoyen setelah itu Si Yoyen lalu mengambil inisiatif untuk menyerang Hanmo lagi dengan api dan petir yang menutupi tubuhnya jari-jarinya tiba-tiba menegang sosok Hanmo pun tiba-tiba menghilang saat tinju Si Yoyen hanya berjarak kurang dari dua jari saja dari mukanya ya Hanmo langsung muncul di samping Si Yoyen dia lagi-lagi langsung memukul pinggang Si Yoyen tulang pinggangnya pun retak lagi tetapi sosok Si Yoyen langsung berbalik dan segera menyapunya lagi keduanya bertarung satu sama lainnya selama puluhan serangan dalam waktu yang sangat singkat Si Yoyen terpenta lagi dan lagi sampai ke empat puluh kalinya mati Si Yoyen di mata semua orang pertempuran antara keduanya memang terlihat sangatlah cepat hanya bayangannya saja yang bisa terlihat tubuh Si Yoyen pun sudah dipenuhi dengan banyak luka bekas tinju tulang rusuknya patah lagi seteguk darahnya menyembur keluar dan bahkan tinjunya sudah meneteskan darah tetapi karena Si Yoyen ini memiliki kekuatan tubuh petarung imortal semua lukanya itu pun bisa kembali normal dia bermain-main dengan ayah ucap dari Si Yoyen Si Yoyen terus menyerangnya dengan sangat panik tetapi tidak ada satu pun pukulan yang mendarat di tubuh Anmo saat ini semuanya bisa ditahan dan dihindari oleh Anmo tetapi sebaliknya tidak ada serangan Anmo yang gagal karena semua pukulannya bisa mengenai Si Yoyen dia jelas tahu bahwa dia tidak akan terkalahkan di pertarungan ini ada suara ledakan lagi dan setelah setengah dari kepala Si Yoyen telah hancur saat ini kepalanya memang bisa pulih kembali tetapi saat ini pemulihannya mulai sedikit melambat karena Si Yoyen terus-terusan melakukan pemulihan karena diserang oleh Anmo Si Yoyen tidak pernah menyerah pada saat ini ada senyuman yang muncul di wajahnya dan di tangan Si Yoyen saat ini ada bercak darah tetapi ini bukan darahnya karena ini adalah darah Anmo sendiri dan lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya akan ke Si Yoyen tamat disini ya mati sama Anmo dan kelar udah gak ada itu Ryan karena Si Supreme dan juga Dewa Jahat udah ya jahat yang menang ya Anmo udah mati semuanya lah kelar nah sebelumnya sebelumnya gue selalu ucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini dan gue juga selalu ucapin kalau apa ya enggak enggak ini sekarang kalau misalkan yang member itu bisa seperti biasa kalian bisa nonton labnya kapanpun itu kalian mau kalian bisa nonton labnya setelah tayangan lab itu selesai ya jadi bukan berarti yang gak berlangganan gak bisa lihat lab tapi bisa lihat lab cuman ya pas real timenya aja ketika labnya selesai ada waktu sampai jam 12 malam atau mungkin pagi itu masih bisa kalian tonton tapi setelah itu akan di privasi karena bukan gue emang pengennya seperti itu enggak cuman karena kan yang suka ada yang suka nonton konten ada yang suka nonton lab jadi dengan begitu gue bisa mencukupi kebutuhan 2 kubu ini gitu ya yang content boleh sehari tetap gue upload 2 atau 3 video dan juga yang lab tetap gue nge lab dengan ya kira-kira 2 episode gitu atau 3 episode jadi adil ya adil ya semuanya ya sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Assalamualaikum dan sampai jumpa dadah adil ya